Halo semuanya, ketemu lagi hari ini dengan Mama Eji dan kita akan buat roti lagi Ini rotinya cukup gembul dan empuknya itu nggak usah ditanyakan lagi Dengan isian yang melted, pasti kalian semua suka Ini kalian bisa lihat ini ya Nah ini roti ala bakery Yang lembutnya itu lembut banget, dalamnya melted Pastinya enak banget Untuk hidangan keluarga, ataupun untuk ide jualan kalian yang terbaru Oke, untuk itu ikuti aja ya tutorialnya sampai selesai Secara audio dan visual agar hasilnya itu maksimal Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng tipnya, juga komentar Oke, nah masih tanpa ulen dan mixer Disini kita gunakan air susu yang hangat Jadi kalau kita nggak menggunakan mixer Kita gunakan air yang hangat ya Kemudian 1 kuning telur, kita aduk dulu sampai tercampur merata Lalu tambahkan dengan gula pasir Ragi instan Disini dari 250 gram terigu, kita gunakan 4 gram Biasanya 3 gram ya, karena kita menggunakan air susu dan susu bubuk nanti Lalu tambahkan dengan butter atau margarin Disini aku gunakan butter margarin Dan juga garam, ini kita aduk dulu sampai tercampur merata Usahakan gramasi dan kualitas bahan itu baik Dan kemudian kita masukkan tepung terigu protein tinggi Juga susu bubuk Nah, gunakan tepung terigu itu sesuai fungsinya Karena untuk protein tinggi itu biasanya diperuntukkan untuk roti Nah, ini kita campur dulu ya Sampai tercampur merata Boleh langsung aja menggunakan tangan Agar kalian dapat merasakan konsistensinya Kalian harus bisa merasakan konsistensi adonan dari dough yang akan kita buat ini Nih, ini adonannya lunak Ya, kemudian setelah kita bulatkan akan kita proofing Tutup dengan plastik lebih rekomend karena lebih lembab Sampai double size Kurang lebih 1 jam Sambil menunggu kita buat bahan isian Dan kacang tanahnya Ini kita sangrai dulu sampai berbau wangi dan garingnya Nggak juga gosong tapi Terus diaduk-aduk aja Kalau udah sisikan dulu Lalu disini kita gunakan air Dan coklat bubuk Juga coklat DCC yang diparut Ini kita campurkan dulu Masukkan dalam saucepan Jadi ini kita akan buat selai coklat yang enak banget Yang milir-milir gitu ya Kemudian terigu Juga gula pasir Untuk rasa manis nanti kalian bisa diicipin ya Kalau kurang manis bisa ditambahkan Dan 1 sendok makan SKM Oke, kalau udah ini kita campurkan semuanya Dan akan kita masak dengan api yang sedang cenderung kecil Ini seperti ini ya Terus diaduk Jangan kalian tinggal Karena kalau lagi suka-sukanya tuh ditinggalkan Sakit banget Nanti nggak halus Terus diaduk ya Nah, kalau udah blebe-blebe Udah mateng sekiranya Ini kita angkat aja Dan tambahkan dengan 1 sendok makan Water atau margarin Kita aduk lagi Selagi panas Tuh, permukannya halus sekali ya Oh iya Udah kita singkirkan dulu Ini kacang tanah yang disangrai tadi Aku hancurkan Masukkan aja dalam plastik Kemudian digepuk-gepuk gitu Kalian juga boleh menggunakan blender, chopper Atau apa aja Tapi aku lebih praktis aja sih Nah, untuk kehalusannya Itu sesuai selera Boleh agak kasar Boleh halus banget ya Kemudian kita campurkan tadi ke selai coklat Selai ini awet 3 hari suhu ruang Kalau mau lebih awet lagi di suhu ruang Kalian tambahkan natrium benzoat Untuk pemakaiannya bisa lihat di kemasannya Lebih dari 3 hari kalian simpan di kulkas Oke ya Kembali kita ke dough Ini udah double size Sudah mengembang 2 kali lipat Tanpa ulen dan mixer Kira-kira ini kalis apa enggak Untuk melihat kekalisannya Kalian bisa lihat ini ya Olesi sebelumnya tangan dengan margarin tipis aja tuh Adonnya tuh lembut, halus Dan pastinya elastis Kalian bisa merasakan Nih Kita bulatkan Tadi buang udara di dalamnya ya Sambil kita buang udara di dalamnya Dan sekarang kita bulatkan Dipadatkan seperti ini Di tangan itu terasa halus Nah, kemudian siapkan alas kerja Olesi tipis dengan margarin Agar enggak melekat ya Karena adonannya ini ya cukup lunak Kemudian Ini akan kita padatkan dulu ya Seperti ini caranya Sambil Nih, kalian bisa lihat Tuh halus Mulus banget Walaupun tanpa ulen dan mixer Kalau udah terasa dan terlihat seperti ini Adonannya itu pasti Kalis elastis Udah, sekarang kita potong menjadi beberapa bagian Beratnya 50 gram Dan akan kita rounding Lakukan semuanya sampai selesai Kalau udah selesai semua Kita relaxkan dulu Istirahatkan Ditutup 10 menit kurang lebih Kemudian setelah 10 menit Kita ambil dari urutan yang pertama Nah, ini kalau terlalu lunak banget ya Permukaan atasnya atau lembab Takutnya nempel di rolling pin Kalian bisa pupuk aja sedikit Dengan tepung terigu permukannya Nah, ini kita rolling dulu Memanjang Persegi panjang ya Kemudian kita balik Karena bagian halus tadi ada di permukaan atas Kembali kita bentuk Persegi panjang seperti ini Nah, ditarik aja Ini adonannya Tuh, bisa terlihat ya Sangat elastis Tipiskan Pada tepi bawah Kemudian kita tambahkan Dengan selai coklat kacangnya Secukupnya Dan gulung dari atas Jepit di kiri kanan Nah, seperti ini ya Terus sampai habis Tuh Rapatkan pertemuannya Dan boleh ditaburi sedikit dengan terigu Kemudian kita rolling Agar permukaannya itu lebih halus Nah Lalu Pipihkan di satu sisinya Agar kalau kita Lingkarkan seperti ini Bisa melekat dengan baik Nah, cukup mudah ya Untuk membuatnya Dan ini sangat istimewa Nih, seperti ini Oke Udah selesai Seperti pelampung Kemudian siapkan Paper cup Ini diameternya 8 cm 8 atau 9 juga boleh ya Nah, ini kita longgar-longgarkan Agar lebih melar Langsung aja letakkan di paper cupnya ya Nah, seperti ini Oke Satu lagi Jadi dipupuk permukaan atasnya Sedikit aja dengan terigu Kemudian kita rolling ringan Jangan terlalu keras Nanti permukaannya itu kasar Lalu dibalik Bentuk persegi panjang Beri isian coklat Dan kacang secukupnya Oh ya Tipiskan dulu bagian bawah Agar nanti melekat pada sambungan terakhir itu Rapat Nah, ini kita Oleskan selainnya Kemudian tutup dari atas Digulung seperti ini Terus Sampai ke bawah Nah, agar permukaan Lebih halus Kita boleh sedikit dengan terigu Kemudian kita rolling Lalu pipihkan Satu sisinya Kemudian kita pertemukan Seperti ini Sudah selesai Lakukan semuanya Sampai habis Nah, ini boleh kita melar-melarkan gitu ya Tuh, sangat elastis loh Nggak mudah Sobek Saat kita tarik-tarik Seperti itu Oke, kita sisikan dulu Buat bahan untuk topping Disini aku gunakan Disini aku gunakan Satu sendok makan SKM Yang ditambah dengan Tambahkan dulu 80 ml air ya Nah, ini kita aduk dulu Sampai merata Kemudian Tepung terigu 50 gram Atau 5 sendok makan Dan ini kita campurkan dulu Terus kita campurkan Sampai nggak ada yang bergerindil Sampai halus Dan adonannya berbentuk pasta Tidak terlalu Encer Ataupun kental Dan kita masukkan dalam Piping bag Seperti ini Oke Nah, ini tadi udah dibentuk semua Kita dapatkan 9 pieces Dan kita tutup dulu Final proofing 30-45 menit Tentunya Sampai mengembang Sesuai dengan suhu ruangan Nah, yang satu loyang itu Belum mengembang Jadi aku masih tutup dulu Lebih mengembang Yang loyang pertama pastinya ya Dan akan kita oleskan Dengan kuning telur Dan air susu Jadi saat kita mengoleskan ini Kita panaskan oven Kurang lebih 10 menit Sebelum masuk oven Ini kita beri olesan Jadi jangan begitu Mau masuk oven Langsung kalian oles ya Nah, jadi seperti ini Oleskan perlahan Gunakan kuas yang halus Kemudian Taburi permukaan atasnya Secukupnya aja Dengan kacang sangrai Yang udah kita haluskan tadi Atau ditumbuk Yang dicampur dengan Gula pasir Secukupnya Nah, kalau udah Kita beri topping deh Nih, seperti ini Kita gariskan Caranya sangat mudah Simple Tapi hasilnya menarik Elegan Elegant Seperti ini Oh ya, jadi semua tahapan tadi Harap kalian ikuti dengan baik dan benar Kalau masih gagal Harus dicoba lagi Dicoba lagi Dan sambil belajar ya Harus sabar Karena proses belajar itu Tentunya Bertahap Bertahap Oke, ini udah kita oretkan pada permukaannya semuanya Dan siap masuk di oven Ini akan kita oven Dengan suhu 180-190 derajat celcius Selama 20 Aku 23 menit 3 menit terakhir Api atas aja Jadi Apapun ovennya Tetap kita Si empunya yang harus Bisa memahami Karakteristik oven Masing-masing Oven tangkering Oven gas Oven listrik Itu harus kitanya yang Pinter-pinter Mengira-ngira Dan melihat Rajin mencoba Pasti bisa Nah, ini kita selagi panas Olesi dengan butter Atau margarin Oke, udah selesai Ini dia hasilnya Gembal-gembul Gembal-gembul Dan ini pasti Empuk banget ya Nih, kalau kita pencet-pencet gitu Adalah bagian yang paling nikmat Cantik Udah bisa dibayangkan rasanya Untuk harga jual Tentunya harus disesuaikan Dengan modal yang dikeluarkan Karena setiap daerah itu Tentunya harga bahan baku Berbeda-beda Nah, ini dia Permukaan bawahnya itu kecoklatan Udah golden brown Begitu juga bagian atasnya Dan ini akan kita sope Sope Nih, kalian bisa lihat Hmm Ceratnya itu ternyata Kalian bisa lihat ceratnya ya Enak banget Dan isiannya itu Lumer Dengan sensasi Rasa kacang yang garing Nah, gimana? Kalian harus mencobanya Dan Tolong Review Di kolom komentar ya Kalau udah mencoba Oke ya Nah Kalian boleh beri nama roti ini Apa aja Sesuai selera Oke Sampai disini dulu resep kita hari ini Semoga bermanfaat Thank you for being with me today Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati